Pernama tadi, Zahnya adalah, saya ingat Bapak Ibu? Zahdun Dilma'at. Ya, Zuhud itu berarti kita mencari bekal untuk akhirat kita. Dan bekal itu berupa paketakwaan, segala amal kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, haknya Hudan Liddi ini. Perilaku Zuhud kita, di mana kita meninggalkan hubud dunia, ya, dengan cara kita beramal kebaikan untuk mencari bekal tadi itu, harus tetap dalam tuntunan agama kita. Dan yang ketiga, ya, Zahnya adalah jawabun ala ta'ah, semuanya itu dibangun dengan ketekunan istiqamah, ya, di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Bapak ibu jama'a salat syukur Masjid Sangsuryah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur, sudah sepatutnya kita panjatkan hanya kepada Allah Atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitung-hitungnya Wabil khusus, nikmat iman dan kehidupan Sehingga kita bisa bersuah, berhimpun di dalam majlis yang insyaAllah diperkait ini Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada usul hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita Menuju kehidupan yang lebih tercerahkan Bapak ibu pada kesempatan kali ini kita melanjutkan Ngaji kitab Nasaihul Ibad Yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-33 Dari Babus Sulasi Saya bacakan dulu kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Dan makalah atau nasihat yang ke-33 Kalau dalam bahasa Arab itu Satuannya didahulukan Baru puluhannya Jadi al-makwal makolatu salisatu Dan makolaya tiga wassalasun setelah tiga buluh Maksudnya adalah tiga buluh tiga Bukan assalasun wassalasun Nah ini kaitan bahasa Arab begitu Assalisatu wassalasun Anibni Abbasin radiyallahu anhuma annahu qala Dari Ibn Abbas Yang aslinya bernama Abdullah Putra dari Pak Abbas Jadi Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Mudah-mudahan Allah memberikan rindanya kepada keduanya Yang ini Abdullah dan ayahnya Al-Abbas Annahu qala Sesungguhnya Abdullah Ibn Abbas ini Pernah mengatakan atau telah mengatakan Az-Zuhdu Salah satu ahrufin Kata Zuhud Ya di dalam bahasa Arab Itu memiliki salah satu ahrufin Tiga huruf Yaitu huruf Zayun Atau kita menyebutnya biasanya Az-Za Huruf Za Lalu Wahaun dan huruf Ha Wadalun dan huruf Zal Jadi Zah-HA-DA Jadi akar kata dari kata Zuhud Itu Zahada Ya Zahadu Orangnya namanya Zahidun Perlakunya namanya Zuhudun Ya Zuhud Az-Zuhdu Ya untuk perbal nonnya Lalu kita kemudian mengindonesiakan menjadi Zuhud Az-Zuhdu Memiliki tiga huruf ZA, H, dan Zal Fazayu Zatun Lilmaat Ya Yang dimaksud dengan huruf ZA disini adalah Zadun Lilmaat Zadun artinya bekal Zada Ya Zadun Ya Sebagaimana firman Allah Wa Tazawadu Wa Tazawadu Va'ina khairaz Zadi At-Taqwa Dan ambillah bekalmu Sesungguhnya sebaik bekal adalah Ketak Wa'an Zadun Ya itu bekal Lilma'adi Ma'ad Ya Makanul Audah Tempat dimana kita Kembali Lil Ma'ad Jadi Zadun Lil Ma'ad Adalah bekal untuk Kembali Ketempat kita Kembali Zadun Lil Ma'ad Yaitu Lil Akhirah Yaitu bekal untuk Akhirat Wahuwa taqwallahi ta'ala Dan itu adalah ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana tadi yang Ayat yang kami bacakan Jadi huruf Zad disini Menunjuk pada Zadun Lil Ma'ad Bekal untuk kembali Ketampung keabadian kita Yaitu Akhirat Walha'u dan huruf Ha' Hudan Littimi Menunjuk kepada Hudan Petunjuk Littimi Untuk Mengikuti Agama Islam Aisuluku tariqin Yuwassilu ila tariqatil Muhammadiyah Yaitu Menyusuri Menapaki Meniti Tarik Jalan Yuwassilu Yang menghubungkan Ila tariqatil Muhammadiyah Yang menghubungkan Kepada Menhaj Tata cara Beragama Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam At-tarikah al-Muhammadiyah Yaitu Jalan Yang diajarkan Sesuai dengan Tuntunan Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Jangan Eh Muhammadiyah Berarti ini Organisasi Muhammadiyah Enggak begitu ya Nanti dikira Kalau orang Enggak Masuk Organisasi Muhammadiyah Maka kemudian Itu tidak Petunjuk Untuk mengikuti Agama Islam Bukan begitu Yang disebut dengan At-tarikah al-Muhammadiyah Disini adalah Jalan Yang dinisbahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Walaupun dulu Muhammadiyah Awal berkirinya Kenapa dinamai Muhammadiyah Di antara Pertimbangan Diksinya itu adalah Sebagai wujud Kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Tapi Muhammadiyah Itu kan Organisasi gerakan Bagian dari Istihad yang diambil Oleh Yaidah Lan Dan The Founding Fathers Saat itu Sebagai satu Sarana Untuk mendakwakan Islam Tentu banyak Organisasi Sarana yang Lain Maka Tidak boleh Kemudian Muhammadiyah Mencap dirinya Sebagai satu-satunya Cara yang Paling benar Misalnya Tentu tidak boleh Itu bagian dari Istihad Kadang ada Benernya Kadang ada Salahnya Itulah Namanya Ya Istihad Bisa salah Bisa Benar Maka fanatisme Buta terhadap Organisasi Tentu tidak Dibolehkan Nah ini Jadi Sulu Putari Kenyawas Silu Ilat Tarifatil Muhammadiyah Jadi huruf H Itu Mengindikasikan Hudan Liti Ini Petunjuk Untuk Mengikuti Agama Islam Seperti yang Diajarkan Ya Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Waddalu Dan huruf Dhal Ya Artinya Adalah Dawamun Alat To'ah Dawamun Ya Apa Dawam artinya Konsistensi Ya Istiqamah Secara Acek Terus Menerus Berada Pada Alat To'ah Pada Ketah Ketah Atat Ya Ini Jadi Ini Menurut Ibn Abbas Zuhud Itu Ya Seperti Huruf Yang termuat Di dalamnya Ada Tiga Huruf Maka Menunjuk Kepada Tiga Pengertian Dasar Ini Zah Itu Berarti Zah Dun Lilma'at Ya Bekal Untuk Kembali Kampung Keabadian Yang Akhirat Huruf H Menunjuk Kepada Hutan Ya Liddi Ini Petunjuk Mengikuti Agama Islam Ya Lalu Kemudian Dalnya Dawamun Alat To'ah Yaitu Konsisten Istiqamah Di dalam Keta Ketaatan Nah Ini Ya Beberapa Kali pertemuan Sejak Kemarin Ya Nasihat Yang Dikutipkan Oleh Imam Nawawi Al-Bantani Mulai 32 Hari ini 33 Pekan Depan 34 Masih Terkait Dengan Zuhud Ya Karena Memang Sesungguhnya Inti Dari Tasawuf Itu ya Zuhud Dulu Ketika Nama Tasawuf Belum Muncul Menjadi Satu Bidang Kajian Keislaman Ya Di dalam Hazana Intelektual Islam kita Itu Orang Dulu Menyebut Ya Hak Apa Tata Laku Seperti itu Namanya Zuhud Ya Belum Dikenal Istilah Tasawuf Tazkiatur Nafas Misalnya Itu dulu Orang Menyebutnya Dengan Zuhud Ya Orang Yang Menyusuri Jalan Kebatinan Islam Ini Disebut Dengan Zahid Ya Imam Asyafi Misalnya Pada Zaman Beliau Belum Dikenal Tasawuf Sehingga Beliau Menyebut Zuhud Imam Sofyan As-Sawri Ya Sebelum Imam As-Sawri Juga Menyebutnya Zuhud Maka Kajian Tentang Zuhud Ini Luar Biasa Banyak Di dalam Kitab-kitab Klasik Al-Atturas Al-Islamiyah Kita Nah Baru Belakangan Kemudian Orang Menyebutnya Dengan Tasawuf Orang Yang Menapaki Jalan Tasawuf Ini Sebut dengan Sufi Jadi Zuhud Ini Bisa Kita Mengerti Seperti Tasawuf Sebagai Satu Ilmu Bidang Ilmu Yang Membahas Tentang Aspek Esoterisme Islam Aspek Batinia Bapak Bapak Ibu Sebelum Kita Membahas Lebih Jauh Tasehat Dari Ibnu Abbas Ini Kita Mengenal Siapa Sebenarnya Ibnu Abbas Jadi Nama Aslinya Abdullah Jadi Sahabat Sahabat Nabi Yang Kecil Artinya Ketika Nabi Sudah Sepuh Itu Kan Kemudian Ada Putra-putra Dari Sahabat Beliau Atau Paman Beliau Misalnya Al-Abbas Ini Itu Masih Kecil Itu Banyak Yang Namanya Abdullah Jadi Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Zubair Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Luar Biasa Termasuk Ibnu Abbas Ini Jadi Beliau Salah Satu Sahabat Nabi Muhammad S.A.W. Yang Paling Terkenal Karena Ilmu Pengetahuannya Tentu Ada Ali Nabi Talib Juga Tetapi Generasi Abdullah Bin Abbas Beliau Termasuk Orang Yang Terkenal Terutama Di bidang Tafsir Al-Quran Dan Beliau Adalah Orang Yang Pernah Didoakan Langsung Oleh Rasulullah Atau Diberi Doa Oleh Rasulullah Untuk Dimudahkan Dalam Memahami Al-Quran Dan Ta'wil Atau Tafsir Jadi Beliau Pengetuanya Luas Sekali Khususnya Dalam bidang Tafsir Al-Quran Tiki Dan Hadis Nah Beliau Sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Walaikasalam Tepatnya Sepupu Karena Putra Dari Abbas Bin Abdul Mutalliq Abbas Itu Dengan Rasulullah Berarti Apa Misan Ya Saudara Misan Sepupu Ya Karena Abdul Mutallib Itu Juga Ayah Dari Ya Ayahnya Rasulullah Jadi Abdullah Bin Abdul Mutallib Ya Jadi Abu Talib Al-Abbas Lalu Abdullah Itu Saudara Putra Dari Abdul Mutallib Ya Maka Abbas Ini Adalah Bapak Paman Dari Rasulullah Putra Paman Ya Nah Ibn Abbas Lahir Tiga Tahun Sebelum Hijrah Jadi Beliau Lahir Di Makkah Ya Di Sebelum Hijrah Tiga Tahun Beliau Lahir Dan Merupakan Salah Satu Sahabat Yang Paling Mudah Ya Tadi Karena Rasulullah Sudah Menginjak Setua Sepuk Abbas Baru Lahir Namun Dikenal Dengan Gelar Habrul Ummah Pendikiawannya Umat Islam Dan Tarjuman Al-Quran Ya Ini Penafsir Al-Quran Pertama Nah Keunggulan Beliau Seperti yang disebutkan Di awal tadi Pengetahuannya Luas sekali Dikenal Karena Keluasan Ilmu Dalam Berbagai Disiplin Keislaman Terutama Afsir Dan kita Ulama-ulama Berikutnya Sering Kemudian Mengutip Abdullah bin Abbas Ini Ketika Menafsirkan Rasulullah Sendiri Pernah Mendoakan Beliau Ya Allah Ajarkanlah Ya Hikmah Dan Tafsir Al-Quran Doa Ini Terbukti Karena Ibnu Abbas Dikenal Sangat Mendalan Dalam Pemahaman Agama Khususnya Dalam Memahami Makna Ayat-ayat Al-Quran Nah Ibnu Abbas Belajar Langsung Dari Nabi Muhammad S.A.W. Dan Para Sahabat Senior Seperti Abu Bakar Umar Usman Dan Ali Nah Beliau Juga Merupakan Guru Dari Banyak Abi Interkenal Ya Generasi Ya Setelah Beliau Seperti Mujahid Atau Sa'id Bin Jubair Ya Yang Menyebarkan Ilmu Tafsir Ibnu Abbas Ini Nah Jadi Beliau Unggul Di bidang Tafsir Kedalaman Tafsirnya Ya Kemampuan Beliau Dalam Menganalisis Konteks Turunnya Ayat Atau Yang kita Sebut Dengan Asbab Nuzul Dan Penafsiran Yang Luas Serta Mendalam Sehingga Banyak Kitab Tafsir Yang Menukil Beliau Yang Menyandarkan Penjelasan Mereka Tentang Ya Tafsir Al-Quran Pemahaman Terhadap Ayat-ayat Al-Quran Kepada Ibnu Abbas Nah Secara Secara Sosial Politik Selain Beliau Ulama Ternyata Beliau Juga Pernah Terlibat Di dalam Politik Dan Pemerintahan Ya Beliau Diangkat Sebagai Gubernur Basra Ya Di Irak Oleh Khalifah Ali bin Abi Talib Ya Tentu Tidak Lama Ya Karena Ali bin Abi Talib Menjadi Khalifah Itu Tidak Lama Dan Memainkan Peran Penting Dalam Urusan Pemerintahan Dan Penyebaran Ilmu Di wilayah Ya Basra Tepatnya Kufa Ya Karena Basra Kufa Ada di Irak Yang dulu Kita menyebutnya Dengan Setelah Kufa Nah Beliau Juga Orang Yang Zuhud Ya Nah Ini Maka Pantas Kemudian Nasihatnya Kali Ini Kita Akan Kaji Jadi Zuhud Dan Tawad Ya Walaupun Beliau Memiliki Pengetahuan Yang Luas Tentang Al-Quran Ya Beliau Juga Diakui Banyak Kalangan Abdullah bin Abbas Ini Tetap Hidup Dengan Zuhud Tidak Tertarik Dengan Kemewahan Dunia Walaupun Beliau Bagi Gubernur Punya Kuasa Tetapi Tetap Hatinya Tidak Memiliki Kemelekatan Dengan Dunia Beliau Dikenal 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 Dengan Rendah Hati Dan Selalu Siap Menyebarkan Ilmunya Kepada Siapapun Yang Ingin Belajar Kepada Beliau Nah Ini Abdullah Bin Abbas Nah Poin Yang pertama Dari Nasihat Beliau Kali ini Adalah Beliau Menguraikan Makna Atau Demisi Zuhud Dari Huruf-huruf Yang Dikandung Di dalam Kata Zuhud Itu Sendiri Sehingga Ada Tiga Poin Yang Beliau Jelaskan Terkait Dengan Zuhud Yang Pertama Adalah Zadun Lilma'at Bekal Untuk Kembali Ke kampung Keabadian Kita Yaitu Akhir Akhirat Kata Al-Ma'at Tentu Menunjuk Pada Bisa Makan Atas Zaman Lil'awdah Tempat Kita Ada Yaudu Artinya Kembali Tapi Di Ayat-ayat Al-Quran Menurut Gusbah Kata Ma'at Itu Juga Dimaknai Sebagai Tempat Kelahiran Seperti Surat Al-Angkabut Ayat Berapa Itu Dimana Rasulullah Itu Memiliki Kerinduan Yang Luar Biasa Untuk Kembali Kemekah Nah Itu Di Ayat Itu Disebut Dengan Al-Ma'at Walaupun Saya Lajak Di Tafsir Ibnu Kasir Misalnya Banyak Pendapat Di antaranya Ada Ulama Ulama Yang Menafsirkan Ma'at Ini Dengan Al-akhir Tempat Kembali Tapi Dalam Kontek Ayat Itu Ada Juga Yang Menafsirkan Apa Kerinduan 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 Luar Biasa Rasulullah Untuk Bisa Kembali Kemekah Al-Ma'at Disitu Ada Ka'bah Yang Dirundukan Rasulullah Sebelum Kemudian Terjadinya Fathu Makkah Itu Kerinduan Yang Luar Biasa Ada Pada Rasulullah Untuk Bisa Kembali Disebut Di ayat Itu Al-Ma'at Maka Ada Mufasir Yang Mengartikannya Dengan Makkah Yaitu Tempat Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Bisa Jadi Tempat Kelahiran Dengan Tempat Kembali Mungkin Sama Kita Mungkin Banyak Dantara Kita Perantauan Dimana Tempat Lahir Kita Bukan Malang Tapi Ketika Kita Kembali Ketempat Kelahiran Kita Menyebutnya Sebagai Pulang Kampung Jadi Kata Mahat Tempat Kembali Juga Bisa Tempat Kelahiran Karena Tempat Kelahiran Tempat Dimana Kita Pertama Kali Ada Lalu Kemudian Kita Kembali Ke Tempat Itu Jadi Begitu Nah Ini Juga Memiliki Makna Filosofi Yang Luar Biasa Sejauh Jauh Kita Berangkat Dari Tempat Kita Lahir Suatu Saat Pasti Kita Juga Akan Kembali Jadi Maulid Juga Sekaligus Ma'al Ini kan Hampir sama Dengan Filosofi Innalillahi Wa Inna Ilaihi Raji Kita Ini Ada Berangkat Dari Allah Dan Akan Kembali Kepadanya Siapa Yang Mengenal Keberangkatan Maka Dia Pasti Mengenal Kembali Walaupun Begitu Sejauh Jauh Burung Apa Itu Terbang Meninggalkan Tempat Dimana Dia Dilahirkan Maka Dia Akan Kembali Lagi Ketempat Nah Ini Satu Hukum Alam Yang Dipraktikan Oleh Semesta Kita Seperti Ikan Salmon Dia Lahir Di Sungai Kemudian Dia Keluar Dari Sungai Itu Masuk Ke Samudera Menyusuri Berbagai Luasnya Samudera Pertahun Ketika Dia Hendak Kemudian Bertelur Dia Akan Kembali Ini Menunjukkan Apa Menunjukkan Bahwa Kita Tidak Boleh Melupakan Tempat Atau Tempat Kita Bermula Maka Wajar Kalau Rasulullah Dilahirkan Ke Mekah Beliau Memiliki Kerinduan Untuk Bisa Kembali Ke Mekah Sampai Kemudian Allah Memberikan Satu Peristiwa Besar Yang Sebut Dengan Fathu Mekah Nah Bapak Ibu Yang Terimati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ini Menjadi Satu Apa Ya Hukum Hukum Alam Sebenarnya Dan Tempat Kita Kembali Tempat Pertama Kita Diwujudkan Adalah Ruh Kita Maka Kemudian Itu dari Allah Dan Kita Akan Kembali Kepada Allah Ada Satu 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 Lokus Di Mana Kita Berangkat Darinya Yaitu Allah Dan Akan Kembali Kepadanya Ini Filosofi Istirja Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji Sehingga Orang Yang Meninggal Kita Katakan Adalah Orang Yang Kembali Kembali Kira-kira Orang Yang Kembali Menyenangkan Atau Menyedihkan Bapak Harusnya Menyenangkan Ya Seperti Ketika Kita Memiliki Kerinduan Lalu Ingin Mude Atau Pulang Kampung Tadi Kan Ada Perasaan Senang Nah Maka Kematian Bagi Orang Alim Itu Adalah Proses Menyenangkan Karena Kembali Kepada Muasal Dirinya Ya Nah Bagaimana Filosofi Tentang Apa Keberjumpaan Kebersatuan Antara Lelahi Dan Perempuan Kan Karena Pemahaman Spiritualitasnya Kan Perempuan Itu Diwujudkan Dari Muasalnya Yaitu Lelahi Ya Ini kan Bahasa Tulang Rusuk Adam Itu Ya Maka Ketika Perempuan Mencintai Lelahi Lelahi Sesungguhnya Itu adalah Ekspresi Terdalam Ya Dari Wujud Kembali Kepada Muasalnya Ya Bahasanya Ibn Arabi Begitu Itu adalah Hikmah Batini Ya Bagaimana Dia Apa Kembali Kepada Muasalnya Demikian Pula Ketika Lelahi Mencintai Perempuan Maka Itu Semunnya Adalah Ekspresi Batini Bahwa Perempuan Merupakan Bagian Dari Dirinya Maka Hukum Alam Semesta Hukum Allah Kemudian Menyebutkan Pernikahan Itu Ya Antara Laki-laki Dengan Perempuan Untuk Mewujudkan Aspek Kembali Tadi Nah Ini Maka Kalau ada Yang Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis Itu Sesungguhnya Ya Secara Baik Secara Biologis Alamiah Baupun Secara Spiritual Tidak Memiliki Dasar Tidak Memiliki Dasar Nah Ini Bapak Ibu Sampai Kesana-sana Ya Kita Kembali Jadi Zuhud Dimulai Dengan Huruf Dal Yang Berarti Bahwa Seseorang Itu Harus Mempersiapkan Bekal Untuk Kembali Ke Kampung Akhirat Artinya Kehidupan Kita Di Dunia Ini Ya Sesungguhnya Itu Proses Kita Mengumpulkan Bekal Untuk Kita Bisa Bawa Ketika Kita Mudik Pulang Kampung Ke Kampung Keabadian Kita Akhirat Kita Ya Ini Artinya Menekankan Bahwa Segala Tindakan Kita Di Dunia Seharusnya Diorientasikan Untuk Kepentingan Akhirat Kita Jadi Zadun Nilma'at Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Hidup Kita Di Dunia Ini Tidak Boleh Kehilangan Orientasi Orientasinya Adalah Akhirat Artinya Hidup Kita Di Dunia Ini Visinya Harus Jauh Kedepat Yaitu Visi Ukhrabi Nah Ini Jadi Ini Bapak Ibu Yang disebut Dengan Zadun Nilma'at Bagi Ibnu Abbas Itu Artinya Mengingatkan Kepada Kita Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Kehidupan Kita Di Dunia Ini Harus Jelas Orientasinya Yaitu Untuk Kepentingan Akhirat Kita Nah Bekal Yang Dimaksud Tentu Bukan Hanya Harta Ya Sebagaimana Kita Kita Mempersiapkan Perjalanan Pulang Kampung Maka Kita Kemudian Mempersiapkan Harta Kita Melainkan Juga Amal Kebaikan Dan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Bekal Yang Terbaik Ya Adalah Ketak Wa'at Nah Zuhud Mengajar Seseorang Untuk Memprioritaskan Jadi Kalau Orientasi Berarti Sesuatu Yang Di Utamakan Ya Kita Jadi Ingat Ya Dalam Melakoni Kehidupan Ini Kan Kita Harus Betul-betul Tahu Mana Yang Sifatnya Ya Orientatif Tujuan Mana Yang Sifatnya Instrumental Nah Kadang-kadang Kita Ini Kan Tidak Apa Bisa Memahami Dan Membedakan Antara Mana Yang Betul-betul Itu Bersifat Tujuan Orientatif Mana Yang Bersifat Instrumental Akibatnya Kemudian Kita Salah Gaya Dalam Jalan Sesuatu Yang Sifatnya Instrumental Kita Anggap Itu Sebagai Tujuan Utama Harta Kekayaan Popularitas Itu Hanya Instrument Bukan Tujuan Maka Kalau Kita Mau Berperilaku Suhut Mestinya Kita Menempatkan Itu Pada Tempat Ya Bahwa Orientasi Kita Adalah Kebahagiaan Akhirat Kita Yang Utama Tentu Juga Kebahagiaan Dunia Maka Apapun Yang Duniawi Sifatnya Hanya Sarana Instrument Untuk Menggapai Sesuatu Yang Kita Prioritaskan Yaitu Yang Bersifat Orientatif Jadi Zuhud Ini Dengan Makna Zadun Nilma'at Mengajak Kita Untuk Memprioritaskan Amal Yang Berguna Untuk Kehidupan Setelah Mati Kita Nah Ini Bisa Bermakna Luas Bapak Ibu Maka Apapun Yang Kita Lakukan Di Dunia Gambarannya Bisa Duniawi Tetapi Sesungguhnya Hakikatnya Adalah Ukrawi Bekerja Misalnya Itu kan Duniawi Karena Dengan Bekerja Kita Mendapatkan Gaji Dan Duniawi Tetapi Itu Bisa Bermakna Ukrawi Kalau Kemudian Itu Kita Orientasikan Untuk Akhirat Kita Sebagai Bagian Dari Mengumpulkan Bekal Untuk Akhirat Kita Untuk Kehidupan Setelah Pasca Kematian Kita Nah Ini Bapak Ibu Jadi Zadun Nilma'at Mengajarkan Kepada Kita Untuk Selalu Bisa Membedakan Mana Yang Prioritas Utama Mana Yang Instrumental Prioritas Utama Tentu Adalah Amal-amal Yang Berguna Bagi Kita Sebagai Bekal Untuk Hidup Pasca Mati Kita Nah Zuhud Mengajarkan Bahwa Tujuan Utama Hidup Adalah Akhirat Sehingga Segala Tindakan Di Dunia Harus Dipandang Sebagai Sarana Sebagai Instrument Untuk Mengumpulkan Bekal Menuju Kehidupan Setelah Kematian Nah Ini Bapak Ibu Yang Dimaksud Dengan Zadun Nilma'at Nah Ini Ini kan Cara Cara Belajar Ya Yang Diajarkan Oleh Ibnu Abbas Ini Dengan Mengartikan Sesuatu Melalui Apa Namanya Komponen Komponen Hurufnya Seperti Ini Sesungguhnya Salah Satu Dari Cara Belajar Untuk Mudah Kita Mengumpulkan Bekal Ya Untuk Kembali Kekampung Akhirat Nah Maka Orientasinya Harus Tetap Akhirat Dunia Ini Sifatnya Instrumen Sarana Untuk Mengumpulkan Bekal Itu Nah Bapak Ibu Yang Sering Kali Kan Begitu Ya Dan Kalau Kita Lihat Ulama Ulama Kita Kiyai Kita Ketika Menjelaskan Kan Biasanya Begitu Takwa Misalnya Tak Ya 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 Kan Kof Nya Apa Nah Itu Memudahkan Ini Bagian Dari Salah Satu Cara Belajar Seperti Misalnya Cara Belajar Untuk Menghafal Misalnya Lewat Nyanyian Misalnya Itu Salah Satu Diantara Cara Kita Memudahkan Belajar Lalu Kemudian Poin Yang Kedua Hak Hudan Liti Yaitu Hudan Petunjuk Untuk Mengikuti Adin Agama Din Itu Kita Artikan Sebagai Agama Dalam Bahasa Demis Itu Seakar Dengan Kata Apa Bapak Ibu Kata Dait Dainon Sama Dinon Itu Satu Akar Kata Dari Dari Tiga Huruf Dal Ya Nun Sehingga Kalau Itu Dinon Itu Agama Tapi Kalau Dainon Itu Artinya Utang Kata Yang muncul Dari Akar Yang Sama Pasti Ada Relevansinya Ada Keterkaitannya Mengapa Agama Itu Satu Akar Dengan Utang Karena Ada Yang Memahami Bahwa Agama Itu Kita Beragama Itu Adalah Bagian Sesungguhnya Kita Ini Membayar Utang Kita Kepada Allah Kita Diberi Nikmat Yang Luar Biasa Tanpa Pernah Kita Minta Dihidupkan Diberi Mata Untuk Melihat Diberi Telinga Untuk Mendengar Serta Kenikmatan Yang Luar Biasa Seakan Akan Itu Dipahami Sebagai Dainun Sebagai Hutang Yang Kemudian Kita Lunasi Itu Dengan Kesukuran Kita Dengan Ketaatan Kita Dengan Ketulusan Kestiaan Kita Kepada Allah Jadi Ada Yang Memahami Keterkaitan Mengapa Dainun Itu Dainun Karena Tadi Jadi Wujud Kita Ini Membayar Lunas Ya Hutang Kita Itu Dengan Kesukuran Kita Kepada Allah Dengan Ketaatan Kita Kepada Allah Ya Huruf Merujuk Pada Hutan Lidin Petunjuk Untuk Mengikuti Agama Artinya Zuhud Sejati Tidak Mungkin Terpisah Dari Tuntunan Agama Islam Kalau Kita Berperilaku Zuhud Atau Melaksanakan Amalia Zuhud Maka Itu Harus Tetap Berpedoman Pada Petunjuk Agama Tidak Ngawur Tidak Hanya Menggunakan Rasa Seperti Contoh Riwayat Yang Sering Kita Dengar Ada Sahabat Nabi Yang Hidupnya Itu Hanya Sholat Dia Lupa Punya Istri Dia Lupa Punya Anak Puasa Terus Siangnya Puasa Malamnya Beribadah Sampai Kemudian Istrinya Protes Tapi Sahabat Yang Lain Mengaku Ini Luar Biasa Orang Gini Diceritakan Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Si Ah Ini Luar Siangnya Puasa Malamnya Beribadah Lalu Rasulullah Mengatakan Terus Siapa Yang Menanggung Hidupnya Dia Saudara Saudaranya Lebih Baik Dari Dia Artinya Dia Bisa Jadi Mau Berperilaku Zuhud Tapi Tidak Mengikuti Petunjuk Agama Dan Ini Rentan Sekali Rentan Sekali Ketika Kita Kemudian Menafsirkan Agama Dengan Penafsiran Sendiri Tanpa Kembali Kepada Tuntunannya Itu Bisa Mudah Melencet Ya Seperti Fenomen Yang Kita Lihat Laksarian Dimana Yang Kemarin Mengatakan Saya Sudah Nelpon Allah Bahwa Idul Mitrinya Itu Tanggal Sekian Saya Ketawa Lihat Itu Di TikTok Di Malang Di Wajah Ada Orang Yang Bisa Bahasa Semut Bahasa Ini Itu Kan Berangkat Dari Aspek Batini Tasawuf Tetapi Yang Tidak Mengikuti Hudan Litin Begitu Atas Nama Marifat Atas Nama Hakikat Lalu Kemudian Syariatnya Ditinggalkan Seperti yang Kita Jelaskan Kemarin Ibaratnya Seperti Naik Tangga Tapi Tangga Yang Pertama Syariat Dilompati Atau Diputus Begitu Yang Ropok Begitu Ya Coba Bayangkari Luar Biasa Mamang Gufron Misalnya Bisa Memerintahkan Malaikat Malaikat Yang Ada Di Kubur Mungkar Nakir Untuk Tidak Menyiksa Maid Dengan Bahasa Bahasanya Yang Gak Jelas Ini Kan Sudah Keluar Jalan Mengapa Karena Tidak Mengikuti Hudan Lid Jadi Zuhud Tetapi Tetap Kembali Kepada Agama Artinya Mencari Bekal Untuk Akhirat Iya Tetapi Tetap Kembali Kepada Tuntunan Agama Islam Zuhud Tidak Bisa Dilakukan Tanpa Ilmu Dan Petunjuk Dari Agama Yang Benar Hidayah Atau Petunjuk Adalah Fondasi Bagi Sikap Zuhud Agar Seseorang Tidak Salah Arah Dalam Beribadah Dan Menjalani Kehidupan Nah Ini Jadi Nah Ini Sehingga Seseorang Yang Zuhud Mengikuti Petunjuk Agama Ya Dalam Setiap Langkah Kehidupannya Memastikan Bahwa Ia Selalu Berada Di Jalan Yang Diridai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Bapak Ya Pengennya Si betul-betul Taat Kepada Allah Zuhud Dengan Meninggalkan Dunia Ini Hanya Fokus Orientasinya Kepada Allah Iya Tetapi Tetap Dalam Hudan Hidin Tetap Dalam Bingkai Tuntunan Aga Agama Agar Apa yang Kita Lakukan Itu Diridai Oleh Allah Karena Kita Tidak Bisa Artinya Kita Tidak Memahami Mana Yang Diridai Allah Dan Tidak Kalau Tanpa Petunjuk Aga Agama Kalau Sekedar Menggunakan Rasa Itu Bisa Melenceng Karena Rasa Sangat Subjektif Seperti Tadi Sahabat Tadi Menggunakan Rasa Tapi Kan Tidak Oleh Rasulullah Ditegur Saya Ini Orang Yang Paling Takwa Di Antara Kalian Kata Nabi Tapi Saya Juga Menikah Saya Juga Ke Pasar Saya Juga Makan Tidak Puasa Terus Nah Kalau Menggunakan Rasa Seperti Itu Tapi Agama Tidak Hanya Rasa Tetapi Ada Ilmu Nah Sehingga Betul-betul Diridai Oleh Allah Itu Ada Tingkai Agama Yang Menjadi Rujukannya Misalnya Seperti Mencari Rida Allah Tapi Harus Yang Besar-besar Itu Kan Juga Tidak Benar Mencari Rida Allah Itu Tidak Harus Menjadi Pahlawan Dulu Ternyata Rasulullah Mengatakan Inna Allaha Layarta Sesungguh Allah Itu Sungguh Rida Ila Rajulin Iza Akala Aklatan Payah Matuhu Pada Seseorang Yang Jika Dia Makan Sesuap Makanan Lalu Dia Mengucapkan Alhamdulillah Aw Yashro Busur Batan Wayah Matuhu Itu Cukup Sudah Membuat Allah Itu Ridha Nah Ini Kan Agama Yang Mengajarkan Kewada Kita Ini Tetap Dalam Bingkai Tuntunan Agama Hutan Lidhi Ini Yang Kedua Yang Ketiga Dawamun Alat To'a Adalnya Itu Menunjuk Kepada Dawam Ketekunan Konsistensi Istiqamah Di dalam Ketaatan Kepada Allah Artinya Zuhud Tidak Hanya Berarti Meninggalkan Dunia Tetapi Juga Konsisten Dalam Menjalankan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Itu Definisi Dari Keta Keta Atan Meninggalkan Dunia Iya Tapi Dengan Cara Yang Apa Mendekati Yang Dilarang Oleh Allah Tentu Tidak Boleh Begitu Ya Saya Banyak Contohnya Ya Ya Zuhud Ya Zuhud Tetapi Bingkainya Tetap Ya Basisnya Tetap Ketaatan Kepada Allah Dan Definisi Dari Taat Yang Populer Adalah Imtifal Awamir Wajdinarun Nawahi Jadi Mengikuti Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Menjauhi Apa Yang Dilarang Jadi Ketaatan Itu Dalam Definisi Yang Sederhana Maka Ketaatan Itu Medannya Luas Sekali Seperti yang Pernah kita Bahas dulu Ya Bapak Ibu Dengar Dengar Di rumah Ngitungi Lampu Itu Bisa Bermakna Ketaatan Kalau Itu Diniatkan Untuk Menjadi Alternatif Agar Bapak Ibu Tidak Keluar Rumah Dan Bermaksiat Di sana Itu Sudah Ketaatan Walaupun Berlakunya Konyol Ngapain Ngitungi Usuk Tapi Itu Sebagai Cara Agar Saya Punya Kegiatan Untuk Meninggalkan Maksiat Itu Berarti Taat Di Bitar Kelmaksiat Kan Gitu Nah Walaupun Tentunya Masih ada Kegiatan Yang Lebih Baik Lagi Itu Kedua Langkah Kedua Tapi Yang Pertama Meninggalkan Maksiat Langkah Berikutnya Memilih Kegiatan Apa Yang Kita Bisa Lakukan Yang Itu Bernilai Kebaikan Tapi Jangan Salahkan Kalau Ada Orang Begitu Dia Masih di Rumah Enggak Jangan Kemudian Dimarahi Bisa Jadi Itu Adalah Bagian Dari Cara Dia Untuk Meninggalkan Masih Ada Daripada Kemudian Nonggo Lalu Mocei Aib Betonggoli Ane Ya Mending Di rumah Jawi Dengar Tapi Kalau Dia Lebih Baik Tentu Akan Membaca Al-Quran Lebih Baik Membaca Buku Lebih Baik Goyon Goyon Ngaruh Anak Eh Lume Apik Kan Goyon Ngitik Ngitik Bojo Nih Lume Apik Karena Pernikahan Itu Intinya Kata Gusbah Itu Adalah Mula Permainan Orang Yang berani Menikah Berani Harus Berani Tidak Serius Kan Gitu Ya Serius Nggak Depi Bojo Stress Stress Maka Kayak Goyonan Mula Apal Gitu Ya Ibu Juni Hobi Ini Banting Piring Ya Rapopo Senyumin Aja Timbang Banting Anak Isamean Jadi Mula Apal Kesana Ya Kembali Kesini Jadi Meninggalkan Apa Kecintaan Terhadap Dunia Ya Dengan Tetap Dalam Bingkai Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Definisi Taat Yang Paling Sedana Adalah Meninggalkan Larangan Dan Mentaati Apa yang Diperintahkan Nah Zuhud Menuntut Seseorang Untuk Terus Menerus Taat Kepada Allah Dalam Segala Situasi Nah Ketekunan Ini Istiqoma Ini Mencakup Semua Aspek Kehidupan Kita Dari Ibadah Harian Yang Sifatnya Mahdo Hingga Menjalankan Perintah-perintah Agama Yang Lebih Besar Dan Menjauhi Larangan Larangannya Itu Juga Semuanya Bagian Dari Zuhud Kita Ya Kita Bekerja Sini Sebagai Bagian Agar Kita Tidak Males Ya Lalu Kita Bagian Dari Kita Mentaati Perintah Allah Untuk Apa Menjemput Rezki Kita Ya Itu Juga Bagian Dari Zuhud Kalau Kita Artikan Disini Ya Jadi Zuhud Prilaku Zuhud Bisa Banyak Ragamnya Yang Penting Tidak Ada Kemelekatan Hati Kita Dengan Dunia Kita Jadi Kesimpulannya Dalam Makna Dawamun Alat To'ah Zuhud Ini Mengajarkan Kepada Kita Tentang Pentingnya Tekun Istiqamah Dalam Menjalankan Perintah Allah Tanpa Terganggu Oleh Kedaan Dunia Kita Nah Ini Bapak Ibu Ya Nasihat Dari Abdullah Bin Abbas Tentang Makna Zuhud Ya Yang Kali Ini Kita Eksplorasi Ya Kita Mudah Kemudian Memahaminya Karena Kita Diberi Cara Belajar Dengan Menguraikan Huruf-huruf Yang Menjadi Komponen Kata Az-Zuhud Itu Zuhud Itu Yang Pertama Tadi Zahnya Adalah Saya ingat Bapak Ibu Zah 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 Zuhud Itu Berarti Kita Mencari Bekal Untuk Akhirat Kita Dan Bekal Itu Berupa Ketak Waan Segala Amal Kebaikan Yang Kita Lakukan Yang Kedua Haknya Hudan Lipdi Ini Perilaku Zuhud Kita Dimana Kita Meninggalkan Hubud Dunia Ya Dengan Cara Kita Beramal Kebaikan Untuk Mencari Bekal Tadi Itu Harus Tetap Dalam Tuntunan Agama Kita Dan Yang Ketiga Ya Dalnya Adalah Dawamun Alat To'ah Semuanya Itu Dibangun Dengan Ketekunan Istiqamah Ya Di Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Makna Zuhud Yang Diajarkan Oleh Abdullah Bin Abbas Oke Saya kira Demikian Bapak Ibu Saya kira Gak ada Pertanyaan Karena Sudah Zuhud Semua Ini Dan Baunya Soto Sudah Tercium Gitu Ya Jangan Lupa Nanti Baca Bismillah Makannya Biar Menjadi Bagian Dari Pelaku Zuhud Kita Kepada Allah Ada Pertanyaan Bapak Ibu Gak ada Ya Benar-benar Zuhud Ini Luar Biasa Oke Mari Kita Akhiri Dengan Doa Tafardal Majlis Subhanakallahumma Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Terima kasih Bapak Ibu Atas Sekala Perhatiannya Mohon maaf Atas Sekala Khilaf Mudah-mudahan Allah Merikan Keberkahan Kepada Kita Semua Ya Pengetahuan Yang Mungkin Sederhana Mudah-mudahan Bisa Kita Turunkan Menjadi Sikap Mental Kita Lalu Perilaku Amal Perbuatan Kita Amin Ya Rabbalal Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih.